Jangan lupa tonton, like and subscribe channel youtube Barometer Post. Kunjungi juga website www.barometerpost.com untuk mendapatkan berita-berita yang terupdate. Seorang wanita berparas cantik di Jember, berprofesi sebagai guru ngaji dan penjual es buah batok kelapa durian montong. Meski parasnya yang cantik, namun ia tidak canggung saat melayani pembeli. Bahkan karena kecantikannya, es buah yang dijualnya selalu habis sebelum sore hari. Vivi penjual es buah wadah batok kelapa dengan toping durian montong yang membuka gerobak es buahnya di Jalan Basuki Rahmat Jember. Vivi terlihat cantik dengan balutan busana syari. Meski demikian, ia tetap cekatan dan lihai saat melayani pembeli yang memesan es buah. Vivi tetap menjaga kesopanan terhadap pembeli, sehingga tidak ada satupun pembeli yang iseng mengganggunya lantaran wajah cantiknya yang mempesona. Sehingga dagangannya selalu laris di pesan pembeli, baik diminum langsung di lokasi, ada juga yang dibawa pulang. Wanita berparas cantik dan berkacamata ini memang sengaja menjual es buah tidak biasa. Karena ia menggunakan wadah batok kelapa dan tambahan toping durian montong, sehingga sangat menggugah selera. Terutama saat diminum siang hari, makin segar, makin nikmat. Sementara isian es buahnya bervariasi, selain ada agar-agar, daging kelapa muda, apukat, nangka, jeli, dan susu kental manis. Harga es buah tersebut sangat murah. Untuk toping durian dijual dengan harga Rp 10.000, tanpa durian hanya Rp 6.000. Menurut ini pembeli mengaku sangat segar es buah batok kelapa yang bertoping durian montong yang dijual Vivi pas dinikmati saat siang hari. Hal yang sama juga diakui Nike, yang sangat senang dengan es buah karena unik lantaran wadah es yang terbuat dari batok kelapa. Sementara isiannya variatif dan sangat menyegarkan. Enak, legit, ada rasanya gimana ya? Ada jelinya, ada agar-agarnya, ada nangkanya, ada duriannya, oh setabah mantap. Sama teman, sama keluarga kadang disini, soalnya dekat sih. Ini lagi menikmati es buah batok dengan topping durian. Wah mantap, enak, segar. Pakai batok kelapa ya. Baru kali ini saya kesini ya, soalnya waktu itu lewat sini kok menarik juga jadi kepingin rasanya kesini. Sementara itu Vivi, penjual es yang berparah cantik sengaja membuat es buah berwadah batok kelapa agar lebih khas dan menarik. Vivi mengangkut dibanjiri pembeli dari berbagai kalangan, baik pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga maupun pekerja kantoran. Dengan perjualan es, setidaknya Vivi mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah guna membantu ekonomi keluarga. Satu mangkoknya kalau sampah durian itu Rp6.000, kalau paket durian Rp10.000. Yang kesini tuh karyasi ya, ada pelajar dari mahasiswa seperti itu, terus dari warga sekitar. Dari Jember, Yusuf Effendi, Barometer TV, melaporkan.